Intro Kementerian Keuangan atau Kemenku menolak surat pengunduran diri dari Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Kementerian Keuangan Suharesil Nazara dalam konspresi pers yang digelar oleh Kemenku pada Rabu 1 Maret 2023 Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo pada Jumat 27 Februari 2023 Sebelumnya Rafael telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktur Jendera Pajak Jakarta Selatan II Merespon pengunduran diri Rafael sebagai ASN Kementerian Keuangan secara tegas menolak hal tersebut Pernyataan itu berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah PP No. 17 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2000 Maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri Sehingga Suharesil mengatakan pengunduran diri Rafael Alun ditolak Kini status Rafael pun masih menjadi ASN yang masih terikat dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan perilaku aparatur sipil negara Khususnya aparatur sipil negara Kepenterian Keuangan Lebih lanjut, ia juga membahas harta kekayaan Rafael yang beredar di media sosial Tim Inspektora Jenderal Kementerian Keuangan telah meminta Rafael Aluntri Sambodo untuk menunjukkan bukti agar dapat dipastikan kepemilikan kendaraan dan statusnya Kini, Tim Inspektora Jenderal Kementerian Keuangan bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Rafael diduga masih belum melaporkan harta secara keseluruhan dan kecocokan profil dengan SPT pajak yang disampaikan juga dengan kepemilikan properti, kendaraan, dan tas mewahnya Dan Tribuners, berikut adalah pernyataan dari Suha Hasil Nazara dalam acara konfresi pers yang digelar oleh Kemenku Pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan dari press conference minggu lalu kita telah sampaikan bahwa Saudara RAT dicopot dari jabatannya Dapat kami sampaikan di sini bahwa Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat General Pajak Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 bagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000 maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri karena itu pengajuan pengunduran diri Saudara RAT ditolak terima kasih telah menonton!